Potensi Barbershop, Yogyakarta Oke, alasannya kenapa? Tonton aja videonya, tonton sampai habis Oke, di video kali ini saya sudah siapkan beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar Masalah pewarnaan rambut, abu-abu atau masalah rambut lainnya Masalah bleaching rambut, disini saya sudah ada beberapa pertanyaan yang saya pilih Dan saya akan jawab satu-satu, jadi saya harap kalian stay sampai selesai ya Jangan di skip-skip, biar kalian tahu masalahnya dimana Masalah kalian apa, masalah warna rambut apa, bisa terjawab langsung disini Oke, jadi kalian stay sampai habis, jangan di skip Oke, saya mulai dari Renal Fernanda 17 Bleaching biasanya didiamkan berapa menit, berapa jam enggak? Bleaching itu minimalnya 40 menit Ya, 40 menit didiamkan, kemudian dibilas Bisa pakai sampo, bisa enggak? Oke, dibilas, 40 menit bleaching didiamkan Nah, 40 menit itu berubah warna dia Kalau 1 jam itu lebih maksimal, jadi agak lama Kalau masih panas itu dia masih berubah warna nantinya Oke, untuk Renal Fernanda seperti itu Oke, kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Dari Regi Moko Ago Regi Bang, kalau rambut saya di sumir hitam, udah 1 bulan Lalu bisa enggak bang? Please, dijawab Baru 1 bulan Saya udah beberapa kali Saya udah beberapa kali garap Garap bekas rambut sumir hitam Itu baru 3 bulan, 4 bulan Itu hasilnya belum maksimal Apalagi yang baru 1 bulan Intinya belum maksimal warnanya Dan kalian cuma buang-buang bleaching ya Kalau mau bleaching sumir rambut hitam Karena rambut hitam itu perubahan warnanya sulit banget Sulit banget warnanya berubah Warna bleachingnya Jadi cuma buang-buang bleaching Kalau kalian bleaching sumir rambut hitam Yang baru 1 bulan yang lalu Lebih baik enggak usah dulu Karena buang-buang waktu Oke, mungkin Regi Moko Ago Regi Ya, Regi Moko Ago Regi Mungkin seperti itu ya Jadi enggak usah di bleaching dulu Karena cuma buang-buang bleaching Buang-buang waktu Oke, kita lanjut dari Shinshi Bang, rambut saya 3 hari yang lalu di sumir hitam Kalau sekarang rambut saya di bleaching Apakah bisa? Ya, ini sama pertanyaannya yang tadi Apakah bisa? Bisa Bisa di bleaching Cuma hasilnya yang enggak bisa Enggak jadi ya Jadi hasilnya itu cuma berubah Coklat-coklat gelap gitu Dia enggak terang Jadi percuma Oke, intinya percuma Warnain bleaching rambut Yang bekas mir hitam Apalagi yang masih baru Oke Untuk Shinshi seperti itu Dan lanjut lagi Handes Panji Pratama Mau tanya bang Kalau udah bleaching Terus abu-abu Bukan warna abu-abunya Jadi kalau kalian tambahin Warna abu-abu Tapi bleachingnya warna coklat Warna kuning itu Belum Belum masuk ya Bleaching sampai level 10 Ya, bleaching sampai level 10 Kemudian di abu-abu Nah, bukan masalah Abu-abunya mau ditambahin 5 kali 20 kali itu Enggak ngaruh Kalau warna dasarnya Belum maksimal Oke, intinya seperti itu Untuk Handes Panji Pratama Kita lanjut lagi Tria Aziz Oke, Tria Aziz Bang, kan rambut saya Udah 3 kali bleaching Tapi tidak sesuai keinginan Kalau ganti warna lagi Bisa enggak bang? Kalau di bleaching lagi Nah, ini bagus Di bleaching lagi Jadi 3 kali bleaching Tapi belum sesuai keinginan Langsung bleaching lagi aja Tapi perhatikan lagi rambutnya Rambutnya ini udah kasar Apa Udah Udah kasar banget gitu loh Jadi Kita cek lagi rambutnya Karena takutnya Kalau di bleaching lagi Bisa sampai 4 kali bleaching Kalau warnanya belum berubah Tapi takutnya Nanti bisa patah-patah ya Rambutnya Bisa percuma gitu loh Rontok Ya, rontok patah gitu Jadi Cek dulu rambutnya Di cek dulu rambutnya Ini masih memungkinkan Untuk di bleaching atau enggak Kalau enggak Di stop aja Oke, untuk Tria asis seperti itu Kemudian kita lanjut Dari jansah 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 Abu Sultan Rambut saya sudah berubah 85% Berarti 15% hitamnya Dan ingin saya warnai semua Agar kelihatan 100% berubah Kira-kira saya ambil Warna apa ya Yang cocok Rambutnya 85% berubah Kemudian mau di Warnain biar Ubahnya Kelihatan rata gitu Kelihatan semua putih Kalian pilih Kalian pilih abu-abu yang cerah Ya, abu-abu itu ada tiga Ada yang agak mengarah ke gelap Agak-agak hitam gitu Terus ada Sedang ada Cerah banget Ya, silver Mengarah silver Oke, untuk Abu Sultan Jansah Abu Sultan Ya, kalian bisa pakai Kamu bisa pakai ini Yang abu-abu cerah Yang terang Oke, pakai itu ya Untuk rambut yang berubah 85% Oke, jansah Abu Sultan Seperti itu Pilih warna abu-abu yang cerah Yang terang Biar nanti Sama ubahnya nyatu Kemudian kita lanjut Dari cah cerbon Cah cerbon Min, pernah nggak warnain Dua warna Bawa biru Pucuknya silver Itu belum pernah kita garap Karena selama ini Belum ada yang request warna itu Jadi belum ada yang request warna itu Dan kita belum pernah garap Itu bagus juga tuh Jadi mungkin buat teman-teman Yang nonton video ini Kalau pengen warnain rambut Kayaknya bagus dicoba Keren tuh Ya Biru Pucuknya silver Bawa biru Pucuknya silver Berarti dari atas biru Makin ke bawah Makin silver Omre ya Omre Dari gelap ke terang gitu Oke Mungkin bagus nih Buat teman-teman Yang nonton video ini Yang pengen nyoba warna itu Bagus nih Biru atasnya Kemudian pucuknya silver Oke Nanti itu belum kita garap Untuk cah cerbon ya Belum kita garap Karena belum ada permintaan Tapi bisa nanti kita Rekomendasiin ke Customer yang datang Di potensi barbershop ya Adam Giovanni 99 Lokasinya dimana Lokasi di Yogyakarta Kalian bisa cek Alamatnya lengkapnya Di google maps Ya Sekarang jamannya udah enak Tinggal ketik 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 Ketemu Satu genggaman Kita menjelajahi seluruh Dunia Seluruh nusantara Jadi gak perlu Tanya ya Asal tau namanya Ini Cari di google maps ya Untuk Adam Giovanni 99 Lokasi di Yogyakarta Untuk alamat lengkapnya Alamat jelasnya Cek google maps Harry Riff Kalau misalnya Baru di Semir Hitam Beberapa hari Mau diwarnai nabu-abu Apa bisa bang Belum bisa Oke Harry Riff Belum bisa ya Saya udah jelaskan di awal tadi Saki Saki SKJ Bang buat nutupin rambutnya Pakai apa Buat nutupin rambutnya Itu namanya Topi Highlight Topi Highlight Ya Topi Highlight Itu bisa kalian beli Di toko kosmetik Di online shop Banyak banget yang jual Oke Saki SKJ Itu Topi Highlight Topi Highlight Itu namanya Kemudian kita lanjut Rahmat Sempurna Bang Tolong jawab Semir Highlight Abu-abu Di barbershop Berapa ya bang Harganya Ya di setiap barbershop Mungkin berbeda-beda harga ya Menyelesaikan kotanya sendiri Jadi mungkin Jakarta Bandung itu mungkin harganya Lebih Di atas lagi Ya kalau di Jogja Ya sekitar Ya 300 kurang lah Murah lah ya Oke kita lanjut lagi Yang dibutuhin Dari ini Dari Muhammad Jeni Muhammad Jeni Yang dibutuhin Berapa biji kotak Berapa biji Kotak Warna Totalnya Om Tergantung rambutnya Jadi rambutnya Kita gak bisa Kalau rambut standar cowok Ya itu minimal Ya dua kotak lah Atau satu kotak setengah Itu bisa Satu kotak setengah lah Bleaching Bleaching ya Untuk bleachingnya Satu kotak setengah Kalau Krim kewarnanya Ya Ya Sejempol ini lah Ya sejempol ini Kira-kira segitulah ya Untuk Untuk Muhammad Jeni Ya dua kotak Dua kotak masih sisa lah Kalau rambut-rambut yang standar cowok Rambut sekarang kan cowok kan Rata-rata tipis sampingnya Atasnya aja Atasnya doang nih ya Yang kita harus warna Jadi ya satu kotak lebih lah Oke Muhammad Jeni Seperti itu Kemudian Nano Gamers Nano Gamers Bang itu bleaching pertama Kedua ketiga Pakai pirang semua Apakah gak bang Bleaching itu pirang Warnanya pirang Jadi proses bleaching itu Proses Pembakaran pigment hitam Ya jadi Bleaching ini Dia proses pembakaran pigment hitam Ya Perlu kalian ketahui Jadi makanya warnanya itu Jadi berubah Makanya kenapa Kalau ada warna semir hitam disitu Dia gak bisa berubah Karena ada semir hitamnya disitu Jadi dia gak bisa Pigmentnya gak bisa Termaksimal Dibakar gitu ya Dihilangkan Karena masih ada semir hitam Nah paling enak itu Kalau rambut yang gak pernah Di semir hitam Di bleaching itu Bleaching pertama Dia langsung cerah Itu yang belum pernah Di semir Apalagi yang belum pernah Di semir sama sekali Itu yang paling enak Di warna Untuk warna abu-abu ya Jadi cukup 2 kali bleaching Kalau yang belum pernah Kena semir itu Langsung jadi dia Ya itu Untuk warna abu-abu Tapi kalau yang udah Sering kena warna Apalagi kayak hitam itu Bisa 4 kali Warnanya belum Maksimal Jadi Ya itulah Kenapa saya Apa sering bilang Jangan pernah semir rambut Semir hitam ya Itu ada videonya Kalian bisa cek Di Di sini ya Di deskripsi Ada videonya juga Saya taruh Jangan pernah semir rambut Semir hitam Selain dalam islam Gak boleh Ketika kalian mau Mengganti warna rambut juga Sulit Oke Sulit ya Mengganti warna rambut Jadi itu Itu alasannya Kenapa Gak boleh semir Rambut warna hitam Oke Nino gamers Seperti itu Kemudian Panda official Bang boleh nanya Kalau biaya Warna eg itu Berapa Biaya kurang dari 300 ribu Oke Follow dulu potensi barbershop Follow dulu IG nya IG nya IG nya Add potensi barbershop Kalian tanya-tanya di situ Harga abu-abu berapa Ya Kalian DM aja Nanti admin nya Kalau gak sibuk Dibalas langsung Itu ya Oke Seperti itu Jadi Kalian DM aja dulu Follow dulu aja IG nya Add potensi barbershop Ya Nanti langsung kalian DM di situ Admin gak sibuk Langsung dibalas Dan kalau kalian cocok Dengan harganya Kalian bisa langsung Merapat ke lokasinya Oke Kemudian kita lanjut Dari Iksan Isan Bang apa bisa dibikin Abu-abu Tapi rambut Pernah di sumir ungu Jawabannya bisa Ya Kalau masalah Warna ungu itu Masalah lainnya Selain warna hitam itu Bisa Semua bisa ya Kecuali pernah di sumir hitam Nah itu Tanya lagi Kita pasti tanya customer lagi Sumir hitam nya udah berapa lama Nah Customer disini harus jujur Berapa lama Kalau 2 bulan ya bilang 2 bulan Kalau 10 bulan ya bilang 10 bulan Karena Mau bohong dimanapun Nanti hasilnya yang membuktikan Hasil bleaching pertama itu Akan membuktikan Bahwa rambutnya ini belum lama Habis di sumir hitam Ya walaupun kalian bilang lama Atau ada yang lupa juga Kadang ini berapa lama ya habis sumir hitam Nah lupa Lainnya dia bilang udah lama gitu Padahal baru Dia cuma lupa Berapa lama dia habis sumir hitam Nah itu akan percuma hasilnya Jadi saya sarankan Untuk kalian yang habis sumir hitam Ya kalian harus ingat-ingat Waktu sumir hitam nya udah berapa lama Dan kalau kalian mau ke barbershop Ya kalian harus jujur Berapa lama sumir hitam nya Kalian harus ingat Kalau kalian gak ingat betul ya Gak usah warna dulu ya Oke untuk iksan-isan seperti itu Kalau untuk sumir ungu itu bisa diwarna ya Kalau sumir ungu bisa diwarna abu-abu Tinggal bleaching aja 2 kali udah jadi loh Kemudian kita lanjut bang Itu memang harus di bleaching Kalau gak pake bleaching gimana bang Ini konyol banget ini Gak di bleaching Warna abu-abu harus di bleaching ya Warna lainnya pun juga harus di bleaching Karena untuk mendapatkan hasil yang Hasil yang terang Hasil pewarnaan yang terang Semakin cerah bleaching nya Semakin terang warna yang diinginkan Oke itu Jadi bleaching itu proses pembakaran pigment Warna hitam rambut dihilangkan dulu Kemudian ditutupin warna cerah Maka hasilnya cerah Oke sama kita menggambar di Tinta pake tinta hitam Menggambar di tinta hitam ya Di tembok hitam Di kapan tulis hitam Kan gak Gambarnya gak Gak bagus ya Kita menggambar di Tembok yang putih Pake tinta hitam kan Keren Nah itu jadi kenapa Di bleaching dulu Biar warnanya lebih cerah Untuk rambut seperti itu ya Jadi kalau tanpa bleaching Ini ribi imanuel ya Pertanyaannya ribi imanuel Kalau tanpa bleaching Ya gak bisa Official leti 19 Bang mau nanya dong Tutorial menjaga rambut yang kering Please Oke tutorial menjaga rambut yang kering Please disini udah komplit banget nih Langsung klik aja nih videonya disini Klik aja langsung Tonton sampai selesai ya Klik disini Ini keren banget nih Kalau kalian bisa Terapkan ini Seminggu sekali Perawatannya disini Saya jamin rambut kalian keren Pokoknya Sehat nih Oke lanjut lagi Gondok sejati Gak ada keterangannya bang Mutihin rambutnya Sampai 3 kali Itu berapa lama Waktunya gak ada penjelasannya loh Gak ada keterangannya bang Mutihin rambutnya Sampai 3 kali itu Berapa lama Waktunya Kalau 3 kali Dikali 1 jam Berarti 3 jam ya Kalau kalian kasih waktunya Per bleachingnya itu 1 jam Berarti 3 jam Itu udah putih Kalau 40 menit Berarti kurang dari 3 jam Ya Kalau itu Masalahnya Pembleachingan itu Butuh waktu Di atas 30 menit Butuh waktu Untuk merubah warna itu Baru Kita lanjut lagi Keramas lagi Lanjut lagi Itu Jadi 3 jam lah Nah sama abu-abunya 4 jam Makanya saya bilang Kenapa Warna rambut abu-abu ini Minimal 3 jam Prosesnya Minimal Ada yang sampai 6 jam juga Tergantung rambutnya lagi Balik lagi ke rambutnya Karena Rambut itu ada yang cepat cerah Ada yang lama Oke Gondok sejati Seperti itu ya Kemudian kita lanjut Dari Delilah mulia Bang bleachingnya Pakai Apa Kok sana putih gitu Bu udah 5 kali Tetap gak berhasil Warna abu-abu Masih ada kuningnya gitu Itu Ya saya gak tau Rambutnya habis di warna apa Tapi Kalau sampai 5 kali Harusnya udah putih ya Harusnya rambutnya udah putih Kalau bleachingnya Kalau bleaching itu kan sama aja Semua bleaching bubuk itu Semua sama Semua sama Cuma Ada yang merek Ini Ada yang merek itu Jadi Semua sama Prosesnya semua sama Semua membakar pigment Jadi Semua pake bleaching apapun Dia akan hasilnya tetap sama Ya Seperti itu Ya mungkin ada yang bagus Mungkin ada yang kurang bagus Gitu aja Tapi Semua bleaching pasti Ujung-ujungnya akan putih Seharusnya Seperti itu Tapi Ini udah 5 kali Harusnya udah putih 5 kali bleaching itu Harusnya udah putih Kalau belum putih Berarti rambutnya Pernah dicet apa gitu kan Saya gak tau juga Disini gak ada keterangannya Jadi Ya Coba Kalian periksa lagi rambutnya Habis diwarnain apa gitu ya Oke Untuk Delilah Delilah mulia Delilah mulia Seperti itu jawabannya Semoga Paham ya Itu sekali pake Atau bisa berkali-kali Jadi dia bertanya Topi heliknya itu Bisa sekali Sekali pake Atau berkali-kali Topi heliknya itu Bisa berkali-kali Ya bisa berpuluh-puluh kali Beratus-ratus kali Selama belum sobek Itu bisa dipake Selama bolongannya itu Belum sobek Lebar itu Masih bisa dipake Karena dia karet Memang Awet Tahan lama ya Ada juga yang sekali pake Yang modelnya kayak Plastik gitu Tapi Sobek Cepat sebaiknya Nah itu sekali dua kali Udah hancur deh Kalau karet ini Bertahun-tahun lah Ya tiga tahun nyampe lah ya Apalagi kalau cuma Buat sendiri gitu Buat sendiri Sepuluh tahun bisa nyampe Asal kalian pintar Ngerawatnya Oke itu dari Hafiz Rahab ya Hafiz Rahab Komentar di topi Highlight Highlight abu-abu KNI jawab pertanyaan Itu sekali pake Atau bisa berkali-kali Oke jadi berkali-kali ya Bahkan berpuluh-puluh kali Beratus-ratus kali Beribu-ribu kali Oke kemudian kita lanjut Danis Ramadhani Bang kalau abu-abunya kurang Ditambahi abu-abunya Apa bleachingnya bang Jelas bleachingnya Ya kalau abu-abunya kurang Jangan abu-abunya ditambahin Abu-abunya mau di Double 10 kali pun Kalau bleachingnya belum maksimal Dia gak akan maksimal Jadi abu-abunya yang Bukan abu-abunya yang ditambahin Tapi bleachingnya yang ditambahin Oke bleachingnya yang ditambahin ya Danis Ramadhani seperti itu Oke kemudian kita lanjut lagi WP 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 Cruz Bang saya kan udah bleaching 2 kali Udah sampai putih Bisa dibilang udah level 10 Terus saya mau pake warna abu-abu Kok malah gak nempel ya bang Awalnya saya udah pernah bleaching 2 kali Tuh terus diwarnai abu-abu Nah pas itu sih warna abu-abunya nempel Setelah beberapa hari Warna abu-abunya pudar bang Mungkin saya terlalu sering ramah Selalu saya ingin warnanya kembali Saya bleaching lagi dah Tapi pas diwarnai abu-abu malah gak nempel Resolusinya yang seharusnya udah nempel Seharusnya itu udah nempel Bleachingnya udah sampai level 10 Kalau udah level 10 itu harusnya maksimal banget Abu-abunya udah balus banget Nah itu karena kuncinya Kuncinya warna abu-abu ini sebetulnya dari bleachingnya Kalau kalian bisa membuat warna bleachingnya terang Ya harusnya warna yang diinginkan akan cerah Mau warna apapun itu Silver abu-abu dia akan cerah Karena dasar bleachingnya aja udah cerah Oke jadi untuk WP krus seperti itu ya Harusnya udah jadi Kalau udah level 10 itu harusnya abu-abunya udah maksimal Karena kunci dari warna abu-abu ini bleachingnya Kalau bleachingnya bisa maksimal Warnanya pasti maksimal Oke jadi disini mungkin Segini aja dulu pertanyaan yang saya bisa jawab hari ini Jadi mungkin seperti itu dulu Semoga terjawab semua pertanyaan teman-teman semua disini Dan Oke selamat menjalankan ibadah puasa Sukses selalu Sampai ketemu lagi Sub indo by broth3rmax